Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau shoppy haul Perlengkapan untuk traveling Jadi barang-barang yang aku pakai untuk traveling Kali ini serisnya tuh serba abu-abu Jadi semua barangnya tuh warna abu-abu ya Ini aku bakal review satu persatu Soalnya kita mulai dari yang paling kecil dulu Disini aku ada beli tempat obat Jadi dulu aku pernah punya juga Pots gini, tempat obat gini Tapi warnanya warna pink, kali ini aku belinya Yang warna abu-abu, jadi buat traveling Aku pasti selalu bawa obat-obatan Nah ini pos yang bisa kita simpen untuk Obat-obatan, dia modalnya kayak gini Disini ada modalnya gantungan gini Terus disini juga ada Potsnya, ini juga bisa kayak Cantelin salep gitu Ini disini juga, jadi bisa kayak obat-obat tablet gitu Masukin ke sini Untuk bahannya, dia standart ya Kayak bahannya canvas, tebal gitu Oke, cukup oke Harganya juga cukup worth it Disini kayak ada jahitan gambar obat gitu Bagus sih, aku suka banget sama ini Tempat obatnya, dia kayak ramping gitu Jadi kayak model poch Nah kalau tadi tempat obat yang kecil Ini aku ada juga yang size yang besar Jadi buat kalian yang misalnya bawa obat atau vitamin-vitamin Dalam ukuran banyak atau besar Bisa pakai poch yang ini Karena dia size yang besar ya Jadi kalau yang tadi itu kan kecil Kalian paling kayak obat-obat gitu diisi ke plastik Kalau ini kalian bisa pakai langsung sama botol-botolnya Jadi kalau kalian yang gak suka pindah-pindahin Bisa taruh disini per botol-botolnya langsung masuk Dia banyak sekatnya juga Sini ada sekatnya, jaring-jaring Sini ada sekat juga Tuh, tiga bagian Ini juga ada kayak kantongnya Jadi bisa masukin obat yang kecil-kecil ke dalam sini Tuh, dapet dua Sama ini yang gede Tuh, jadi kalau ditutup tuh Tuh, lumayan gede ya maksudnya Lumayan dalam Ini ada borderannya juga, first aid Terus ini ada tenteng-tengannya Jadi ini untuk yang size yang besar Tuh, bisa macem-macem Ini ada warna merahnya juga Kalau kalian lebih suka warna merah Berikutnya ini Poch untuk simpen Kayak kabel-kabel casan semua Jadi kalau kita lagi traveling itu kan Pasti kita selalu bawa kabel-kabelan Casan, handphone, powerbank gitu Nah kalian bisa pakai poch ini Ini size-nya gak terlalu besar ya Dia kayak sepelapak tangan gitu Mungkin sekitar 15 cm Nah tapi di dalamnya aku suka Karena banyak partnya gitu Kalau disini ada kantong-kantong Bisa taruh kabel-kabelan Terus disini kayak ada pembatasnya gitu Disini ada setekatnya Bisa taruh-taruh lagi Baterai atau memory card gitu Sama disini bisa untuk powerbank Jadi ini ada kayak karetnya gitu Nih, jadi ada tempelannya Bagus banget bisa Bisi lumayan banyak ya Ini juga ada kayak labelnya itu Ada logo-logonya Kayak untuk peralatan elektronik gitu Ini kalau dibuka tuh segini Terus ada gantungannya Ini bisa dilepas-pasang ya Bahannya oke sih ini Kayak semi-semi waterproof gitu Berikutnya kalau yang tadi Kalau tempat untuk elektronik Kayak kabel-kabelan Kalau ini tempat paspor Jadi aku selalu Kalau misalnya keluar negeri kan pasti Kita butuh bawa paspor Nah aku selalu siapin poch gini Kalau dulu aku pakenya lebih kecil gitu Ini aku nemu yang size-nya lebih besar Karena udah punya anak Biasanya kan butuh lebih banyak space ya Kayak paspornya lebih banyak Jadi untuk family Simpen semua paspor family gitu Nah ini aku suka banget Karena dia bahannya tuh Bahannya halus waterproof gitu Kayak polyester gitu ya Di depannya sini ada sisipannya Jadi bisa taro-taro Terus ada gantungannya juga Nih, jadi bisa kita tenteng-tenteng gini aja Terus bagian dalamnya Tuh, aku suka banget Karena dia banyak sekatnya ya Disini ada kayak sisipannya Tiga, jadi bisa taro paspor gitu Disini bisa taro kartu-kartu Tuh, disini bisa taro uang juga Karena space-nya besar Disini bisa taro kayak coin-coin gitu Jadi banyak banget ya space-nya Ini ada pen-nya, tempat pen-nya juga Aku sangat recommended untuk tempat paspor ini Karena desainnya simple, minimalis banget Terus bahannya itu bagus banget Nah gak ketinggalan di bagian belakang juga ada Zippernya lagi, tuh bisa taro uang juga Bisa taro kayak boarding pass, kertas-kertas Semuanya yang penting-penting Semuanya taro disini Aku sangat recommended sih Passport holder ini Dan kalau ini memang kebutuhan wajib aku Waktu lagi traveling Jadi aku kalau lagi traveling Pasti pakai storage kayak gini Untuk taro di koper Buat simpen pakaian aku Jadi aku ada beberapa koleksi yang kayak gini Ada yang dari Miniso juga Ada yang tanpa merek juga Nah kalau ini yang tanpa merek Jadi dia langsung satu paket dingin Isinya lumayan banyak ya Jadi ada yang pertama size yang paling besar nih Yang large, terus yang medium Biasanya kalau aku ini untuk taro celana Ini untuk baju Ini sebenarnya baru aku beli Jadi baru aku pakai Yang aku masih pakai yang lama Yang dari Miniso Itu juga pahan juga awet Nah ini yang size yang lebih kecilnya Kalau yang Miniso gak sebanyak ini ya Dapatnya kalau ini banyak banget Terus jadi ini bisa untuk daleman Ini juga ada yang kayak bisa untuk sepatu gitu Ini modelnya kayak ceper Bisa untuk simpen sepatu Bahannya lumayan oke ya Bahan waterproof gitu Terus ada yang kayak gini juga Bisa untuk apapun Surba guna Dapatnya banyak ya Pouch-pouchnya Ini ada tulisannya Secret pouch Travel season Sama yang kecil Bisa untuk toilet race juga Kalau aku sebenarnya lebih sering pakenya Itu yang kayak gini Jadi yang size-size yang kayak gede gini Buat simpan baju-baju Jadi dihipet Kayak pakai metode folding itu Masukin ke sini Semuanya Jadi praktis gitu Kalau kita mau pakai baju Kayak mau nyari sana Itu gak bongkar-bongkar Jadi tinggal angkut aja Satu tas kayak gini Bahannya lumayan oke Ini jaring-jaring Semuanya ini ada handle-nya Dia memang model Bukannya terlalu tebal ya Memang rata-rata Tas kayak gini tuh bahannya kayak gini Tipis gini aja Tapi ini udah cukup oke banget Terus dapetnya juga banyak banget lagi Nah disini aku ada Beli tas foldable gini Jadi ini tuh tas Untuk kita bawa travel Jadi kalau aku traveling Aku selalu sediain Tas lipat kayak gini Jaga-jaga Kali-kali butuh Tas tambahan Jadi Sebelumnya aku pakai Yang model kayak bahan waterproof gitu Tapi kali ini aku beli Yang bahannya kayak gini Sebenarnya pas aku cek sih Bahannya hampir sama ya Cuma bedanya ini tuh kayak Lebih tebal gitu Terus size-nya lebih besar Nah ini aku pilihnya yang warna abu-abu Harganya sekitar Rp55.000 Ini resletingnya lumayan oke Ini sebenarnya udah aku coba pakai Dan bisa isi lumayan banyak ya Dan lumayan kokoh juga Dan lumayan awet juga Cuma kalau aku biasanya tas-tas kayak gini Aku gak isi yang bener-bener Berat banget Jadi aku isinya tuh Yang kayak ringan-ringan gitu aja sih Nih Detailnya Aku suka sih sama bahannya Dia tuh cukup Oke Bukan yang tipis banget Juga bukan yang tebal banget Bagian dalamnya juga kayak gini Jadi kayak Kena air tuh kayak gak masalah gitu Ini bagian dalamnya Bisa isi Lumayan banyak ya Luas banget Tapi dia plong gini Gak ada sekat Atau resleting lagi Nah bagian sini Setelah kita lipat gini Jadi tinggal diginiin aja Dia bakal jadi kantong gitu Di depan Tuh ada Desainnya juga Aku suka sih Untuk harga segitu sih Cukup oke Tuh Jadi bisa isi barang depan Nih kayak gini Resletingnya Bagian belakangnya Juga disini Ada sisipan lagi Terus bagian talinya ini Bisa di adjust ya Kalau punya aku yang sebelumnya itu Gak bisa di adjust Jadi pendek aja gitu Kalau ini bisa Dipanjang pendekin Nah untuk jahitannya kayak gini Jadi kalian kira-kira Sendiri aja lah ya Kalau kayak Kalau jahitan kayak gini Kan gak mungkin Kita isi yang berat banget juga Jadinya kayak Gak tahan gitu kali ya Kayak gampang sombek Soalnya jahitannya kan Cuma segini Bukan yang berlapis-lapis Atau sampai tebal gitu Tapi aku cukup suka Dengan tas foldable ini Karena desainnya minimalis juga Bahannya oke Dia juga gede Bisa isi banyak Sama ini bisa di adjust Jadi buat-bawah traveling Buat tas tambahan gitu Cukup oke Terus yang berikutnya Ini aku ada beli Kantong Yang bisa dibesar kecilin Jadi foldable bag itu Warna abu-abu Bahannya Bahannya halus gini Kayak polister Kayak Pokoknya waterproof deh Ini waterproof Terus disini ada Gambarnya itu Ini dijahit Jadi bukan kayak sablonan Tuh Bahan dan kualitasnya Oke banget Ini Kalau sebelum dibuka Tuh segini Gedenya Nah ini setelah dibuka Jadi ini kalau kita Enggak pakai Tinggal dilipet aja Nah dia Gedenya segini Enggak terlalu besar Enggak terlalu kecil juga Ini disini depannya ada sisipan Terus bagian Talinya Tentengannya kayak gini Zahitannya gini aja Tuh Zahitannya sih cukup rapi Jadi Kalau kayak untuk kita Bawa-bawa Pakaian gitu Harusnya masih kuat ya Kalau gak terlalu berat Nah terus bagian sampingnya ini Dia bisa dilepas-pasang Ininya juga kayak Kokoh ya Plastik yang tebal gitu Tuh Jadi kayak bukan yang Ringkih dan tipis gitu Enggak Dia benar-benar tebal Terus Bagian dalamnya Tuh Jadi di dalamnya ini Ada Sekat lagi Kalau biasa aku beli Foldable bag kayak gini Langsung pleng gitu Paling cuman kayak Satu sisipan Kalau ini tuh enggak Tuh Dia ada Sisipan lagi disini Kayak karet gini Ada dua Terus di bagian sini Kan ini kan Yang tadi itu Kita bisa jadiin Jeepernya juga Di bagian dalam Tuh Karena dia kayak Jeepernya kayak dua sisi gitu Jadi disini Jadi ada pouch-nya juga Terus Size-nya cukup besar ya Aku suka Karena bahannya waterproof sih Modanya juga simple banget Nah selain disini ada sisipan Di bagian sini juga Masih ada nih Tuh Tuh Jadi ada kantongnya lagi Terus ada tempelannya gini Ini memang untuk Foldable bag kayak gini Yang aku temuin di Shopee Yang ini harganya agak pricey Tapi dia memang Kayak kualitasnya Agak beda gitu ya Kayak bahan waterproofnya Itu yang bagus Terus modelnya juga Minimalis banget Enggak ada gambar Atau logo apapun Kalau lagi dibuka gini Kecuali yang lagi dilipet tadi Terus juga dia banyak sisipannya gitu Jadi sangat-sangat oke sih Nah ini contoh Kalau aku isi beberapa barang Di dalam tuh Dia masih bisa isi lumayan banyak Kayak-kayak masih bisa Flexible gitu Membesar gitu Kalau yang Jadi kalau yang sebelumnya Aku review itu Foldable bag Yang size-nya lebih besar Terus tapi bahannya Kayak lebih ke Oxford gitu Nah Wadanya tuh ada Motifnya Kalau kalian lebih suka minimalis Polos gini Ini lebih oke Tapi memang size-nya Kayak lebih kecil ya Kalau yang tadi kan lebih tinggi gitu Terus yang berikutnya Ini ada Tempat untuk toilet risk Jadi aku suka ya Dari online shop ini Packagingnya tuh Bagus banget Dia pake ada dusnya gitu Jadi kalau kita mau kasih Untuk gift juga masih bagus Nah ini Modernya tuh kayak gini Sama seperti yang tadi DJ juga Jadi bukan yang Disablon gitu Bener-bener Di bordir Ini ada logo Sikat gigi Kayak peralatan mandil Nah di bagian dalemnya Kayak gini Aku suka karena Ini dia tuh Transparan ya Gak seperti tas toilet Pada umumnya Dia tuh kayak Gak transparan Jadi kita gak kelihatan Isi dalemnya Kalau ini tuh kelihatan Terus Spacenya juga besar Ini ada tulisan Wash bag Travel Delighting your life Terus disini ada Kayak karet yang gitu Sisipan Buat kita taruh sampo Sabun Dia gak cuma disini Di kiri kanannya juga ada Spacenya besar ya Jadi muat banyak Terus disini Ada jiponnya lagi Ini untuk simpan kosmetik Tuh Jadi buat taruh pensil alis Lipstick itu masih bisa Ini untuk odol Jadi ada tulisannya Untuk sikat gigi Untuk odol Bahannya bagus banget Ini bener-bener tebel Bahan mikanya tuh Yang tebel dan Lemes ya Jadi bukan yang Kayak tipis banget Itu gak sama sekali Enggak Ini sampelannya semua Jahitannya juga rapi banget Bener-bener kayak Sesuai harga gitu Sangat-sangat worth it Ini ada Tentengannya gitu Kalau lagi ditutup Disini ada ceklekannya Buat kita gantungin Kalau lagi dibuka gitu Kalau enggak tinggal Dimasukin ke sini Tuh Jadi diceklekin aja Terus Selain itu di balkang Coba masih ada sisipannya lagi Tuh Kelihatan ya Bahannya sangat-sangat bagus Yang berikutnya Ini masih dari seller yang sama Ada dapet boxnya Kali ini aku Random banget Liat Kayaknya jarang nemu Yang kayak gini Ini tuh Kayak ember lipat Jadi bisa kita bawa travelin Dia udah dapet pouchnya Kayak gini Tuh Ternyata size-nya cukup besar ya Ini pouchnya Sama ada Bordirannya juga Jadi ini ember lipat Kayak gini Modelnya Tuh Jadi kalau kita lagi traveling Kita butuh Kayak tempat Kayak gini Ember gini tuh Ada gitu Ternyata jual Kayak gini Ini ada handle-nya Kiri-kanan Mungkin bisa buat kita Cuci-cuci pakaian Kalau lagi bawa pergian Atau baju kotor Taruh sini Masih oke Taruh di mobil Nah ini tuh bahannya Bahan kayak tadi Bahan waterproof juga Tuh kelihatannya Jahitannya cukup rapi Jadi Size-nya cukup besar juga ya Untuk ember lipat gitu Buat pergian Tuh Cakep banget Aku suka sih Kayak jarang gitu Ada pun di Shopee Aku liat ya Harganya lebih murah Warnanya tuh Kayak Random banget gitu Kayak warna-warni Terus sangat-sangat Bojrenk Kalau ini tuh natural banget Netral Terus disini ada Belakangnya sini Bisa buat digantungin Bagus banget bahannya Kebel Yang berikutnya ini Aku udah beli storage Untuk obat-obatan Jadi aku beli dua warna Yang putih sama abu-abu Disini dia tuh udah ada Tulisan hari-harinya Jadi dari Untuk seminggu gitu Jadi dari hari Senin Sampai Minggu Terus ini kualitasnya tuh oke Bahan plastiknya Nah ini bisa muat Beberapa pil ya Karena saiznya gede gitu Agak ke dalam Jadi simple aja gitu Buat bawa-bawa Apalagi di masa pandemi Kayak gini Kita banyak minum vitamin kan Jadi perlu bawa-bawa kayak gitu Terus next ini ada kayak botol Untuk kita taruh sikat gigi Jadi botol traveling gitu Ini udah termasuk handlenya Dan ini bahan plastiknya bagus ya Ini ada teksturnya kayak gini Jadi kalau kita taruh sikat gigi Karena kalau odol gitu Masukin ke dalam Tinggal dibawa gini aja Gak usah ribet Nah ini juga ada Kotak untuk penyimpanan sikat gigi Buat traveling Ini bahannya full plastik ABS Terus modelnya kayak buka tutup gini Ini ada gantungannya dari bahan silikon Aku suka banget pada warna putih gray Ini bahannya bener-bener bagus ya Bahan tebel ABS gitu Jadi gak yang gampang pecah Terus di bagian sini ada lubangnya Jadi kalau sikat gigi kita basah Masih bisa ngalir gitu airnya ke bawah Jadi gak ngendep gitu Dia ada banyak pilihan warnanya Ini bagus sih Berikutnya ini udah banyak banget Yang jual di e-commerce Pasti udah seringan Gak liatnya Ini tuh kayak botol refill Untuk kita isiin sampo atau sabun Nah ini aku pilih yang warna gray Disini tuh udah ada kayak pencetan gitu Dan ini bisa kalian puter Jadi kalian puter sesuai yang kalian mau Mau yang ke botol mana Cara membukanya tuh ini ada tulisan open ya Jadi tinggal di samping Tuh Dalamnya itu dapet botol-botol pump Yang kecil-kecil gini Bentuknya segitiga gini ya Tuh Jadi ini bisa sampai 30 ml Kalian bisa isi kayak ini untuk sampo Sabun Untuk body lotion Untuk yang lain Jadi kita gak usah Jadi kita gak usah bawa banyak botol-botol lagi tuh Langsung semua itu dalam satu botol kayak gini Jadi kalau mau pake tinggal kita puter aja tuh Ini udah langsung kebuka ya Langsung kita pencet dari sini Nanti kalian bisa tempelin juga label disini Biar tau juga bagian apa-bagian apa Terus yang berikutnya Ini juga produk yang bisa kalian pake Untuk traveling juga Jadi ini tuh tempat obat Tempat pil gitu Nah ini dari bahan plastik Plastiknya tuh bahan plastik yang oke ya Bahan plastik ABS gitu Bahan tebel Terus ini pilihnya yang warna abu-abu Nah ini dia ada 6 sekat Terus ini bisa dibuka Jadi kalau kalian mau jadiin jadi 3 sekat juga bisa Selain jadi tempat obat Kalian bisa taruh untuk tempat aksesoris gitu juga Kayak anting atau cincin yang size-nya sesuai sama box ini ya Nah modelnya tuh kayak gini Tinggal di slide gini aja Terus ini sebenernya aku beli di offline store Jadi cuma aku liat di Shopee juga ada Dan malah harganya lebih murah Jadi nanti aku bakal masukin linknya di description box ya Next yang berikutnya ini juga masih travel stuff untuk simpen sikat gigi Jadi aku emang suka banget beli kayak tempat sikat gigi gitu Karena banyak gitu yang lucu-lucu Nah kebetulan ini aku nemu yang modelnya kayak gini Jadi dia bisa langsung ada gelasnya Ini kayak tempat taruh sikat gigi odolnya gitu Kayak buat bawa-bawa Tuh kayak gini Jadi langsung ditutup gitu Tetap hijienis Terus dia juga ringan Bahan plastiknya ini Bahan plastik plastik pepe gitu Tebal juga Ini ada 3 pilihan warnanya Ada warna putih juga Sama satu lagi aku lupa warnanya Nah ini aku pilih yang warna abu Kalau ini kayak bahan plastik biasa Plastik akrilik gitu Jadi kalau lagi mau bawa sikat gigi odolnya Tinggal ditutup gini Terus kalau lagi mau pake Ini bisa dibuka untuk jadiin gelas Atau kayak disatuin gitu Jadi gak makan tempat sama sekali Yang terakhir Disini aku ada tempat sepatu Kayak gini Jadi sebelumnya aku pernah punya juga Yang kayak gini warna navy Mirip persis banget Cuman memang kayak kualitasnya gak sebagus ini ya Kalau yang sebelumnya aku punya Dia bahan waterproof sama Tapi dia kayak lebih tipis gitu Nah kalau ini tuh dia keliatan Kualitasnya memang lebih bagus Memang harinya lebih pricey Kayak 2 kali lipat Dari yang sebelumnya pernah aku punya Terus dia disini ada logo sepatunya Kalau ini kayak dari sablon gitu Nah ini tuh aku suka Tempat sepatu kayak gini Karena dia banyak space-nya Jadi bisa simpen sampe 3 sepatu 3 macam sepatu gitu Nah yang pertama kali kita buka Nih disini ada jaring-jaringnya Jadi memang ada harga Pasti ada kualitas ya Kalau yang pernah aku punya tuh Dia jaringnya gak setebel Dan sekokoh ini Jadi kayak lebih lemes gitu Kalau yang ini tuh disini Kayak ada kawat-kawatnya gitu ya Kayak dia lebih mantep gitu Kayak kokoh aja gitu Nah jadi disini bisa taruh satu Bahannya kalau kalian pegang sendiri Kalian pasti tau ini kualitasnya beda Sama yang harganya lebih murah gitu Tuh disini yang pertama ya Terus kemudian yang kedua Oh ya disini ada handle-nya juga Tuh jaringnya bener-bener tebel dan Kokoh ya Rapi juga Nah yang kedua ini dia lebih dalam Jadi bisa buat simpon sepatu Yang size-nya lebih besar Tuh kalau dibuka kayak gini Tuh Jadi lebih dalam gitu Terus disini ada kayak sekatnya gini Jadi bisa dipisahin Atau kalau kalian bawanya sendal-sendal Jadi bisa kayak taruh dua pasang gitu Jadi ada pemisahnya Terus di bagian sini Disini ada logo sandalnya Jadi bisa buat sandal jepit Karena dia kayak lebih ramping gitu Lebih tipis Selain itu di bagian belakangnya Ini kan udah ya Yang pertama yang kedua Nah di bagian belakangnya disini Ada jeepernya lagi Tuh yang kecil Jadi bisa buat simpon kaos kaki Terus ini bisa kita sisipin di koper Tuh jadi ada tempatnya gitu Jadi bener-bener kualitasnya bagus banget ya Aku sangat-sangat recommended Kalau kalian nyari travel shoe bag Yang kualitasnya bagus Terus kayak sesuai harga gitu Jadi kayak ada harga ada kualitas gitu Bener-bener worth it banget sih Menurut aku Cakep banget Jeepernya juga semuanya kayak Lumet tebel Rapi Pokoknya aku recommended banget deh Ya jadi segitu dulu Haul aku kali ini Untuk perlengkapan traveling Edisi semuanya warna abu-abu Kali ini aku sangat puas Dengan semua produk-produk yang udah aku dapet ini Dari Shopee Karena memang kualitasnya tuh bagus-bagus banget Memang harganya agak pricey dibandingkan Kalian nemuin travel Travel product yang ada di Shopee Yang pasaran gitu Tapi memang beda ya kualitasnya Aku sangat-sangat recommended Pokoknya semua produk-produk yang aku Review kali ini Jadi segitu dulu Buat kalian yang pengen beli semua produk yang udah aku review kali ini Semua link produknya udah ada di description box Tinggal klik aja Nanti bakal langsung direct ke sellernya di Shopee Jangan lupa untuk subscribe Dan nilai channel notification See you on the next video Bye-bye